Intro Timnas U23 Indonesia tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Malaysia Garuda muda bahkan berpotensi cuma memiliki 4 pemain cadangan Partai Perbutan Perunggu SIGENS 2021 akan mempertemukan duel klasik Timnas Indonesia versus Malaysia di Stadion Nasional Nambin Minggu 22 Mei 2022 sore waktu Indonesia Barat 3 personil Timnas Indonesia Firsa Angika, Racemat Irianto, dan Riki Kambuaya Sudah dipastikan absen setelah menerima kartu merah saat Indonesia dikalahkan Thailand 0-1 di partai semifinal Kamis kemarin 19 Mei 2022 Adapun kartu merah dikeluarkan wasit menyusul terjadinya keributan menjelang akhir babak kedua Extra Time Soal 3 kartu merah itu, pelatih Sintaiyo merasa kecewa karena pemainnya tidak bersikap fair play Jujur, saya sangat kecewa dengan pemain Saya bisa memahami jika pemain menerima hukuman kartu kuning atau kartu merah ketika sedang bermain ujar Sintaiyo Namun jika mendapatkan kartu merah karena melakukan tindakan tidak fair play itu sangat disayangkan Pemain itu seperti tidak memiliki tanggung jawab tuturnya Sementara Egy Maulana Fikri rawan absen karena mengalami cedera di bagian kaki kalah menghadapi Thailand Cedera itu sampai membuat Egy meringis kesakitan Pemain FK Senika itu pun tak mampu menyelesaikan pertandingan melawan Thailand Satu hal positif di squad Timnas Indonesia adalah kembalinya Asnawi Mangkualam Sebelumnya, back kanan tersebut absen di partai semifinal melawan Thailand karena akumulasi kartu kuning Kedati demikian, squad Timnas Indonesia masih tetap akan sedikit saat melawan Malaysia Apabila Egy absen, maka Garuda muda praktis hanya berkekuatan 15 pemain Situasi ini tak terlepas karena Timnas Indonesia hanya memiliki 19 personil Menyusul batalnya Ekan Bagot ke SEA Games 2021 Krisis yang dialami Timnas Indonesia pun membuat pelatih Sintayong dipusingkan untuk laga perbukan perungu Sekarang, kami kehilangan banyak pemain karena cedera dan larangan bermain akibat hukuman kartu merah kata Sintayong Ada pemain yang juga tidak bisa bergabung ke sini yaitu Ekan Bagot Jadi saya masih belum tahu bagaimana cara untuk mempersiapkan tim menghadapi laga terakhir tutur Sintayong Terlepas dari hal itu, kami pasti akan berusaha memberikan yang terbaik ujar mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu Sementara itu, partai final sepak bola SEA Games 2021 antara Vietnam dan Thailand juga akan dilangsungkan di hari yang sama Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan digelar lebih dulu lalu dilanjutkan dengan Well Vietnam vs Thailand di venue yang sama Terima kasih telah menonton!